Halo guys, perkenalkan nama saya Yuliana Ratna Anjani NIM 1803-03-0061 Guys, disini saya akan mereview tugas yang diberikan oleh Bapak dosen yaitu tentang COVID-19 dan populisme COVID-19 dan populisme meskipun perdebatan tentang hubungan antara krisis dan populisme adalah panjang beberapa orang setuju bahwa dugaan situasi krisis adalah persyaratan bagi munculnya mobilisasi kerakyatan atau setidaknya itu mereka dapat mendukungnya sementara dapat dampak COVID-19 belum menjadi sama di negara-negara di seluruh dunia terus, dibanyak dari mereka pandemi ini telah seperti kejadian yang terjadi pada perang dunia dua yang telah berlalu meskipun sifat khas dari krisis ini adalah tidak jelas bagaimanapun populis dapat mengambil manfaat darinya seperti bencana lainnya atau peristiwa alam COVID-19 sulit dipolitisasi yaitu arena konfrontasi politik antara partai-partai dengan perpecahan tradisional setidaknya di tahap awal krisis ini telah muncul tanpa dipicu oleh penulis sebagai akibatnya kegagalan elit migran dan lain-lain krisis ini terdiri dari krisis dan populisme populisme adalah konsep yang pada dasarnya diperebut dan ada perdebatan panjang tentang definisinya dan apakah itu dapat dianggap sebagai ideologi terus strategi politik menyekapi definisi minimum pengertian populisme penjajaran orang baik dengan serangkaian elit atau jahat dan kelompok luar yang mengganggu atau pengecualian penting termasuk muler populis ini di demokrasi barat hadir di mereka sebagai demokrasi asli yang berkomitmen untuk menjelaskan kepada rakyat apa yang salah siapa yang harus disalahkan dan apa yang harus dilakukan dengan dengan mengembalikan situasinya terus kedua yaitu peran krisis dalam populisme kontemporer kita perlu menguraikan literatur tentang krisis dan itu pada populisme untuk lebih memahami peran krisis dalam kebangkitan populisme dan peran populis dalam kebangkitan krisis peran dari krisis dalam sastra populis kontemporer diperdebatkan sementara itu cukup untuk umum menemukan referensi krisis dalam literatur populis studi dikhususkan untuk hubungan ini jarang terjadi dan tetap dalam banyak hal di bawah teori istilah ini biasanya digunakan secara tidak jelas tanpa definisi asalkan namun demikian kecuali beberapa penulis yang telah menggugat apapun hubungan antara krisis dan populisme Ardi ulama membahas topik ini umumnya jatuh ke dalam dua kategori besar mereka yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara adanya krisis dan kebangkitan populisme dan mereka yang kurang yakin tentang hubungan sebab akibat antara dua proses ini terus tentu saja merupakan salah satu tautan ulama pertama kebangkitan populisme hingga krisis menurut Latskan muncurnya populisme secara historis terkait dengan krisis dominasi dominasi wacana ideologis yang pada gilirannya merupakan bagian dari wacana sosial yang lebih umum krisis dengan kata lain populisme tidak bisa muncul begitu saja tampak politis krisis ical yang dianggap sebagai prakondisi yang diperlukan untuk populisme krisis krisis representasi khususnya adalah apa yang memungkinkan populis untuk muncul dan berhasil beberapa penulis setuju bahwa parti jenis krisis politik yang umumnya adalah akar dari setiap mobilisasi populisasi diantaranya hasperkrisis menghubungkan kebangkitan populis saat ini di Eropa untuk tren jangka panjang dalam prepestasi politik sebagai partai demokrasi pelemah peluang protes populis jelas mengikat proses ini akan lebih jelas dalam terang kesenjangan integrasi demokrasi baru disebabkan oleh proses globalisasi tion demokrasi partai menghadapi tantangan baru karena teori pembagian memenuhi krisis Eropa lanjut yaitu politasi krisis pandemi politasi telah lama menjadi konsep kunci dalam studi politik dalam tradisi Eropa teori sosial dan politik istilah berkonotasi proses dimana fenomena atau masalah tertentu memasuki lingkungan dari politik dan dengan demikian berubah menjadi target pertikaian pusat untuk konflik ruang terbuka untuk alternatif dan kontroversi dalam tradisi Amerika tentang ilmu politik perilaku dan empiris istilah yang sama senderung menandakan dinamika yang lebih sempit dimana visi kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba mengikat menarik kemampuan fenomena atau isu tertentu tiba-tiba mengikat menarik perhatian publik kepentingan dan memicu mobilisasi dan suara selain itu depolitasi telah menjadi konsep klasik di dalam kebangkitan pemikiran Carl Smith dalam tradisi Eropa depolitasi dipandang sebagai penghilangan fenomena atau isu tertentu dari rana politik atau penyangkalan preventif terhadap karakter politiknya dalam tradisi Amerika namun depolitasi sebagai besar menunjukkan serangkaian proses yang lebih sempit seperti berkurangnya minat dalam politik dan partisipasi kekosongan keluar dari ruang publik dan latihan kekuasaan yang ditunjukkan untuk mengganggalkan potensi oposisional 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 tial terus pada kedua sisi Atlantik dinamika depolitasi telah menarik meningkatkan perhatian secara empiris dan analisis dalam konteks penelitian tentang pembuatan kebijakan teknokratis dan antipolitik lanjut dalam beberapa dekade terakhir para sarjana terutama menggunakan konsep politasi dalam tiga urayan sastra yang berbeda pertama di tingkat domestik politisasi terutama dipelajari sebagai proses depolitasi dan repolitasi khususnya dalam investasi tiga penurunan pembagian kelas dibimbing oleh globalisasi membagi antara intergarionis dan damarkasionis atau antara atau antara kosmopolitan dan komunitarian kedua konsep tersebut sudah banyak diterapkan untuk proses integrasi atau UE dan dipelajari melalui tiga dimensi tiga dimensi utama atau sions arti penting isu-isu terkait UE dan UE pertentangan mereka dan perluas aktor yang terlibat dengan UE terus terutama berfokus pada transnasionalisasi protes sosial yang sedang berlangsung delaport dan China ulama yang telah mempelajari politis secara utuh di perspektif teori politik telah menemukan bahwa istilah itu memusatkan aspek yang berbeda dari proses yang kompleks dan kejelasan yang lebih diperlukan dimulai dengan konstata samping literatur ini lanjut ulama yang mempelajari politisi secara utuh dari perspektif teori politik telah menemukan bahwa istilah itu memutakan aspek yang berbeda dari proses yang kompleks dan kejelasan yang lebih diperlukan dimulai dengan konstata tertentu di samping literatur ini serjana lain telah berurusan dengan hal yang serupa proses yang diterapkan pada konteks yang lebih sempit seperti memunculkan isu yang menonjol dalam bidang politik Erik Nouveau fokus pada kepegembangan masalah publik mendefinisikannya sebagai mutli tahap proses dimana masalah pribadi dan non-politik dapat menjadi masalah publik dengan ruang lingkup politik sebuah masalah membutuhkan untuk dibangun dilakukan dan dibingkai dengan masalah publik agenda untuk dianggap seperti itu pengusahaan masalah publik warga bisa mengaku kepentingan atau aktor politik butuh untuk menerapkan serangkaian tindakan untuk memperkenalkan masalah tertentu ke dalam rana politik ini berarti membingkai masalah dalam pepecahan politik bersama atau konflik yang dipertaruhkan di bidang politik atau dengan lebih banyak kesulitan mendorong masalah sebagai pepecahan baru di antara tindakan tersebut trilogi menenami menyalakan mengklaim adalah catatan layak bila disesuaikan dengan masalah publik tersebut